Pasukan patroli PBB ditembak Israel melukai 4 orang dari pihak pasukan PBB, tentara Indonesia murka, dan terjunkan pasukan terlatihnya untuk menghadapi Israel. Sebelum kita lanjut, saya sarankan untuk menonton hingga akhir agar paham. Perbatasan Lebanon, Israel kembali menjadi sorotan internasional setelah patroli PBB ditembak oleh Israel. Konflik yang memuncak melibatkan kedua negara itu menimbulkan kekhawatiran bagi dunia internasional. Dalam situasi seperti ini, TNI menunjukkan kekuatan yang ia miliki dan siap mengirim pasukan untuk menghadapi Israel. Pada tanggal 31 Maret 2024, perbatasan Lebanon-Israel menjadi bahan perbincangan setelah sebuah serangan terjadi yang ditujukan ke patroli Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang bermarkas di Lebanon. Serangan itu telah melukai seorang anggota PBB yang merupakan warga negara Spanyol, kemudian Norwegia, dan juga seorang penerjemah. Namun, pasukan Israel menolak klaim bahwa pasukannya telah menembak patroli PBB. Perlu diketahui, serangan demi serangan telah terjadi sejak perang antara kedua negara itu berakhir pada tahun 2006 dengan perjanjian cessation of hostilities. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan di perbatasan kembali meningkat dan serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap pasukan Hezbollah di Lebanon telah memperburuk situasi di sana. Pemerintah Israel telah bertindak satu sisi, menyatakan bahwa tindakannya adalah tanggapan atas ancaman keamanan dari gerakan Hezbollah. Sementara Lebanon dan pasukan PBB memerangi ancaman itu untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Menyadari dampak serius yang akan terjadi ketika konflik di perbatasan tersebut semakin meruncing. TNI memutuskan untuk menunjukkan kekuatan militernya dan mengirimkan pasukannya yang terlatih dengan baik untuk bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian di wilayah itu. Langkah yang diambil oleh TNI ini mengarah pada peningkatan kepercayaan diri dan posisi tawar Indonesia di arena internasional, serta mampu memberikan solusi baik yang bekerja sama dengan bangsa lain. Dalam sebuah dunia global yang rumit dan seringkali bergejolak seperti saat ini, kepemimpinan seperti ini yang sangat dibutuhkan dan dihargai. TNI menunjukkan bahwa memiliki fleksibilitas dan pengetahuan tentang bagaimana melakukan tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dalam situasi yang sulit, sangatlah penting. Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi penjaga perdamaian di dunia. Intervensi pasukan Indonesia dapat memberikan keuntungan pada beberapa tingkatan dan memberikan pelajaran tentang bagaimana mengatasi konflik di wilayah lain di masa yang akan datang. Jangan salah, intervensi pasukan Indonesia di perbatasan Lebanon, Israel akan berpotensi memberikan dampak besar di wilayah Timur Tengah. Hal ini dapat memicu gelombang keamanan regional atau bahkan global yang dapat mempengaruhi perdamaian dunia. Namun, Indonesia harus maksimal mengeksplorasi potensi keterlibatan ini untuk menjadi kekuatan yang bermanfaat dalam upaya melindungi perdamaian dan keamanan internasional. Pada tanggal 31 Maret 2024, Israel menembaki patroli PBB dan melukai 4 orang. Namun bagaimana jika yang tertembak itu TNI? Apa TNI akan angkat senjata? Pertanyaan yang bagus. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Indonesia ikut menyumbangkan pasukan perdamaian di berbagai wilayah dunia, termasuk di wilayah perbatasan Lebanon, Israel. Tugas pasukan perdamaian adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut, serta melindungi kepentingan bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Namun, jika terjadi situasi di mana pasukan TNI yang menjabat sebagai pasukan perdamaian tersebut menjadi korban penyerangan atau tindak kekerasan dari pihak lain, apakah TNI akan mengambil tindakan dengan mengangkat senjata? Jawaban singkatnya adalah tidak. Tindakan serangan atau menggunakan senjata dapat mengakibatkan eskalasi konflik dan dapat merugikan berbagai pihak. Sebagai negara yang berperan sebagai penjaga perdamaian, TNI memiliki kode etik dan prinsip menjaga perdamaian dan tidak menggunakan kekerasan kecuali dalam situasi darurat yang memprihatinkan. Nah, teman-teman di sini, dalam arti TNI akan mengupayakan resolusi dari PBB. Namun, jika situasi sudah sangat darurat, tidak menutup kemungkinan TNI juga akan maju. Mungkin kalian masih ingat kejadian beberapa tahun silam. TNI menghadang tank Israel yang melaju di depannya dan siap untuk menembak. TNI dengan mental luar biasa tidak mundur sejengkal pun. Ini adalah gambaran bagaimana TNI akan membuat IDF tunduk dan tak berani menganggu TNI. Ketika situasi tersebut terjadi, TNI pasti akan melakukan tindakan peninjauan dan penyelidikan secara intensif untuk memastikan penyebab dan pelaku siapa yang melakukan penyerangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia tersebut. TNI juga akan bekerja sama dengan pihak PBB dan negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut dalam memberikan reaksi dan tindakan di masa depan. Hal ini tentu saja tidak mudah, dan TNI juga akan menghadapi berbagai tantangan, baik politik maupun lainnya. Namun, tindakan yang diambil haruslah mengikuti hukum internasional, menghormati hak asasi manusia, dan mencari solusi yang damai dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Situasi yang dilaporkan tersebut tentu mengkhawatirkan banyak pihak. Namun, dengan upaya diplomatik, solusi dirumuskan dengan memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat internasional, termasuk para pasukan penjaga perdamaian Indonesia. Dalam situasi apapun, TNI akan diarahkan untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Dengan memastikan situasi aman dan terkendali, TNI bekerja dengan prinsip mengedepankan penyelesaian secara damai dan terkendali dalam menangani konflik. Bagaimana menurut Anda? Silakan berkomentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!